Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Iza Afkarina NIMI 2019-2091 Disini saya akan melanjutkan materi selanjutnya Yang pertama yaitu rantai atau value change Industri kreatif Yang dimaksud rantai nilai value change Dalam industri kreatif adalah Rantai proses penciptaan nilai Yang pada umumnya terjadi Dalam industri kreatif Penciptaan nilai dalam Industri manufaktur Didasari atas standar proses Produk masal dan pengulangan Atau departemen perdagangan Rantai nilai Yang menjadi pokok perhatian Pengembangan industri kreatif Memiliki urutan linier Tahapan kreasi Produksi, distribusi Komersialisasi Faktor-faktor yang dapat Memperkuat daya kreasi Yang pertama edukasi Pendidikan kreatif berbasis artistik Mutlak perlu diajarkan kepada anak-anak Ketika mulai memasuki taman kanak-kanak Sampai dengan perguruan tinggi Yang kedua Inovasi Kreasi bisa berbasis pada Inovasi baru Artistik Inovasi sains Dan teknologi yang unik Yang belum diciptakan Atau dipikirkan oleh orang lain Yang ketiga ekspresi Kreatifitas telah mampu Memaksimalkan daya pikir insani Dalam mengambil keputusan Mencari jalan Keluar Menghasilkan suatu benda Produk baru Unik Dan dengan ekspresi yang sangat kuat Orang mudah mengingat Dengan ribuan tahun lamanya Misalnya Candi Borobudur Yang penuh dengan ekspresi Tembok cina atau grid wall Dan paramida Di Mesir yang sangat menakjubkan Yang keempat Yaitu kepercayaan Merupakan Suatu faktor fundamental Dalam berkreasi Berani tampil beda Atau tampil dengan identitasnya sendiri Yang kelima Pengalaman dan proyek Pengalaman dan proyek Yang melibatkan kreativitas Individu Sangat penting Bagi penguatan daya Kreasi pekerja kreatif itu sendiri Yang keenam Yaitu kreasi Yang benar-benar Baru dan unik Memiliki potensi Untuk didaftarkan Hak kekayaan Intelektualnya Baik berupa patent Hak cipta Merak Maupun desain Yang keenam Yaitu Talenta Agent talenta Pencari bakat Bisa ditemui Dalam industri-industri Film Musik Dan sektor-sektor lainnya Tahapan rantai Yang pertama Yaitu Tahapan pak kreasi Atau Merupakan Tahapan persiapan Dan akses Pasca konsumsi Dan preproduksi Yang kedua Yaitu Tahapan kreasi Merupakan tahapan permulaan Yang ketiga Yaitu Tahapan realisasi Merupakan Tahapan pelaksanaan Yang keempat Yaitu Konsumsi Merupakan Tahapan penggunaan Oleh konsumen Atau pelanggan Yang kelima Yaitu Tahapan purna jual Atau pasca jual Yaitu Merupakan Tahapan pelayanan Setelah produksi Sampai kepada konsumen Pendekatan Inovasi Rantai nilai Yang pertama Tahapan penentuan Adalah Proses Mengenali nilai Individu Dan diikuti Dengan pemaparan Jaringan nilai Yang dipersiapkan Oleh para Pemangku Kepentingan Yang kedua Tahap desain Adalah Mengembangkan Propesi nilai Dan Pengantar nilai Kepada pihak Yang membutuhkan Yang ketiga Yaitu Tahap distribusi Adalah Tahap pelaksanaan Propesi nilai Dapat diperoleh Realisasi nilai Yang keempat Yaitu Diagnosis Adalah Diagnosis Yang melihat Apakah ada kelemahan Dari inovasi rantai Yang telah berlangsung Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh